Hidup adalah untuk beramal, karena hanya amal yang akan dibawa mati. Itulah prinsip hidup yang dimiliki oleh Ibu Soleh. Ibu Soleh adalah seorang perdagang sate yang lahir dan hidup di kawasan wisata Tawangmangu. 80 tahun silam, setiap harinya Ibu Soleh berjalan kaki mendaki berkilo-kilometer menuju tempat ia bekerja. Setelah saya berbincang dengan seorang nenek yang semangat ini, ada sekelumit rasa yang membuat saya terkesan. Dari hasil penjualan sate yang beliau lakukan setiap hari, hampir 80%nya digunakan untuk bersedekah. Penjualan sate ini hanyalah untuk mencari tambahan pendapatan, yang tujuannya untuk berbagi dengan sesama. Pembelian, di luar lebih banyak pu, daripada jualan kaki ini. Di rumah pani, ngantur padi, ketela, sayur. Anu berjualan itu yang dibuatnya lebih banyak dimakan, di gaya empat, gaya ngamal damal mujik, damal majelis. Saya ternyata, kita tidak buang, kita bisa rambut, kita bisa rambut. Pemirsa, mungkin tidak banyak orang di sekitar kita yang bekerja hanya untuk beramal. Tapi di sini, seolah menguktikannya, puluhan tahun ibu bekerja sebagai penjual sate. Dan ibunya hampir setiap penghasilannya disedekahkan untuk infak. Kalian mau pamitkan ya, Bu? Iya. Oh ya, 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 ya. Semoga pagi, selamat ya, Pak, ya. Selamat ya, Pak, ya. Ya, amin. Selamat pagi, ya, ya, ya. Selamat pagi, ya, ya. Bersama PKS TV. Saya mau jalan-jalan nih, di dalam saya udah ada air terjun yang sangat menarik. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Dadah! Tidak. Tidak. Manusia terunggih. Tidak. Dikankan terima yang beramal soleh. Terima kasih telah menonton!